Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengunjungi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan harus memastikan bahwa pembangunan pelabuhan jeti yang terletak di kawasan Industrial Park Indonesia dapat rampung tepat waktu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kawasan Industrial Park Indonesia atau KIPI yang terletak di Tanah Kuning Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas, Timur Bulungan, Kalimantan Utara. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan pembangunan pelabuhan jeti sebagai bagian dari kawasan Industrial Park Indonesia KIPI yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Kalimantan Utara. Menteri Budi mengatakan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Utara ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memastikan kesiapan pembangunan di kawasan Industri. Menurutnya, seluruh izin pengerjaan pelabuhan jeti telah disiapkan dan selesai pada akhir Agustus, sehingga pembangunan pelabuhan jeti bisa rampung pada akhir 2022. Kami sedang melakukan suatu proses-proses perizinan yang insya Allah dalam akhir Agustus akan selesai semuanya. Ini persiapan-persiapan. Kita harapkan jeti itu bisa akan selesai di akhir tahun 2022. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang Optimistis bisa menyelesaikan seluruh administrasi maupun dokumen lain untuk percepatan pembangunan kawasan Industri yang mengedepankan peran dan kepentingan masyarakat sekitar. Kita dukung untuk proses administrasi maupun dokumen-dokumen lain, kita akan persiapan lebih cepat. Ya karena memang proyek ini yang kita harapkan segera berjalan. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah semua masyarakat yang ada di Katara ini ikut menikmati. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa pembangunan proyek strategis nasional ini harus melibatkan segenap unsur dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Keberadaan kawasan ini dapat menumbuhkan titik ekonomi baru, menatakan investasi, dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih telah menonton!